bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bosko kali ini saya kedatangan mesin kabut walet tpTL 5500 yang non kipas di atas ini ini dari subscriber kita nah keterangannya sih katanya mbunnya sudah ini ya sudah tidak tinggi dan tidak banyak keluar dari cerobong ini nah biasa keluhan seperti itu keluhan seperti itu terjadi karena gulungan ya penyebabnya itu karena gulungan yang induksi nah ini kita tes ya kita tes bersama-sama menggunakan air apakah betul yang dikatakan orangnya nah ini sebelumnya sebelum tes ya menggunakan air tuh tuh ya nah mbunnya sedikit ini bosko itu tidak banyak mbunnya ya tidak kelihatan ini berputar tapi anda ini ya bosko putar lambat sudah kenceng ya nah berarti betul ya kata tuannya atau orangnya memang betul tidak mengeluarkan kabut yang banyak nah biasa sih gulungannya ya tapi langsung kita bongkar saja apakah betul gulungannya nah kalau menurut saya sih memang betul gulungannya bosko jadi kita bongkar dulu kita analisa lebih dalam oke sudah terbuka ya bosko jadi ini fisik gulungannya ya nah dilihat sekilas mata itu gulungannya tidak terbakar tetapi jangan terlena dengan bentuknya ini yang tidak terbakar ya nah karena gulungan induksi itu belum tentu menunjukkan fisik yang terbakar nah ini adalah gulungan yang induksi tapi fisik tidak terbakar ya bosko nah disini nanti akan kita gulung kembali nanti saya di video ini saya akan sedikit memberikan data-data yang akan saya terapkan di embun ini ya mesin kabut walet ini sama seperti di video-video yang lainnya itu data-datanya kurang lebih sama tetapi nanti saya akan perjelas sedikit ya untuk data-datanya kawatnya bagaimana terus isinya pentingnya rumus gulungannya lah bosko ya nanti saya akan berikan sedikit agar bosko barangkali mempunyai masalah yang sama bisa mengerjakan sendiri di rumah ini sebenarnya gampang sih gulungnya bosko gampang sekali nanti saya akan kasih tau juga cara membuka kerennya ini ya kalau saya gulung seperti ini pasti kerennya saya pisah dari ini ya ya dari covernya ini biar lebih mudah untuk penggulungannya nah oke bosko jadi ini kita buka dulu semuanya ya kita buka terus kita buka juga gulungannya nanti kita lanjut lagi setelah siap penggulungan ya bosko nanti kita akan berikan sedikit glu-glunya data-datanya rumus embun walet tipe t5500 oke oke kita lanjut lagi bosko nah ini mesin embun yang kemarin kita bongkar sekarang sisa penggulungan ya nah disini ada saya tandai 1234 1234 nah ini masing-masing ini satu kutub ya ini yang saya tandai garis panjang ini masing-masing satu kutub nah jadi untuk penggulungan pertama itu disini ya di lubang pertama ini lubang nomor 1 1 lompat 2 motornya ya ini gulungan motor atau running ya nah ini lompat 1 ya lompat 2 lubang 1 terus nanti lubang 2 lubang 3 lubang 4 nah untuk lubang 1 ini isinya itu 85 kali ya bagi bosko yang mau gulung coba-coba gulung ini ya mesin kabut walet semuanya apa namanya dicatat nah disini lubang nomor 1 itu isinya isi jumlah litan 85 terus lubang 2 150 lubang 3 160 lubang 4 165 nah kalau lubang 3 lubang 4 ini mau ditambah lagi 5 atau 10 litan itu lebih bagus nah terus nanti lanjut ke gulungan startingnya nah ini untuk sekarang kita gulung dulu runningnya seperti data-data yang saya bilang tadi setelah itu baru kita gulung startingnya lagi oke bosko nah disini gulungan motor atau runningnya sudah selesai ya nah ini sudah 2 kutub sudah kita selesaikan dan sekarang lanjut ke gulungan starting nah untuk motornya juga ini masih original masih masih ori gak ada kita rubah-rubah ya untuk lompatannya ini lompat tetap lompat 2 dan per kutubnya ada 4 obang untuk startingnya yang kita rubah yang awalnya lompat 4 kita buat jadi lompat 8 ya bosko eh lompat 6 sorry yang originalnya atau aslinya lompat 4 kita rubah jadi lompat 6 dan lompat 8 jadi nanti startingnya ini cuma 2 lubang ya kalau masih kalau yang orinya itu dia 3 lubang tetapi kita rubah jadi 2 lubang karena kenapa karena yang di gulungan motor yang lubang kedua ini kita tambah kita tambah isinya disini itu isinya kalau gak salah itu sekitar seratusan tapi disini kita jadikan jadi 150 nah oke jadi kita lanjut lagi gulungan starting bosko setelah itu nanti kita langsung lanjut dan ketika pengetesan saja ya nah untuk video-video seperti ini sudah pernah saya buat yang sebelum-sebelumnya itu bisa dilihat saja di youtube saya bisa di scroll ke bawah ada tutorial cara gulungnya data-datanya ya sudah saya berikan juga pernah nah oke jadi kita selesaikan dulu ya nanti kita saat pengetesan menggunakan air baru kita kembali kita kasih lihat ya dari sebelum digulung dan sesudah digulung apa perbedaannya oke ini untuk gulungannya sudah selesai ya bosko nah ini tinggal dipasang saja nanti akan kita pasang di cover-cover bearingnya ya dan jangan lupa kalau bagian daerah bosko itu airnya berkapur bagian ini dibersihkan juga karena ini sangat berpengaruh juga untuk tingkat sedikit banyak dan sedikitnya embun keluar dan ini yang paling utama bagian ini harus dibersihkan yang kerak-keraknya kotorannya harus dibersihkan jadi nanti kipas ini akan kita buka dan kita bersihkan juga ya untuk kerak-keraknya ini sangat berpengaruh sekali ya bosko untuk keluarnya embun pada mesin kabut toilet ini jadi jangan hanya berharap digulung terus ini ya embunnya semakin banyak tetapi harus diperhatikan juga ini bagian kipas ini karena ini penting juga ya nah oke nanti kita lanjut setelah pemasangan dan pengetesan oke bosko disini sudah selesai untuk pemasangan ini sekarang lanjut pengetesan tadi sebelum saya pasang ini kotor-kotorannya saya bersihkan banyak sekali kotoran-kotoran ini biasa penyebabnya adalah air kapur bagi bosko yang punya di daerah air yang berkapur itu wajib di servis rutin yang mau dipersihkan bagian-bagian kerak oke ini langsung kita tes saja nah itu yang sudah berputar kencang ini langsung kita masukkan saja di jamas loh sudah 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 banyak embunnya keluar bosko ini karena angin makanya tingginya kurang lebih dari 1 meter ke atas ini sudah joss otomatis waletnya akan betah di kandangnya oke mas sudah nah seperti itulah yang cara tesnya cara perbaikan cara analisanya jadi kesimpulan di video ini adalah gulungan tidak terbakar belum tentu bagus jadi induksi itu banyak banyak macam kalau yang sering saya dapat induksi antar kawat antar lubang antar pas itu sering terjadi dia tidak menimbulkan fisik terbakar tetapi dia membuat membuat magnet dari gulungan itu bertabrakan sehingga putarannya lambat atau sama sekali tidak berputar nah itulah yang menyebabkan salah satu mesin kabut walet itu tidak berfungsi dengan baik karena embunnya sedikit itu penyebabnya dari gulungan oke semoga video ini membantu ya bagi bosku yang mau bertanya tentang kabut walet nanti bisa tanya aja di komentar langsung WA juga WA saya itu tertera di channel deskripsi ya bosku bosku bisa cek aja itu itu WA admin ya jadi kalau jarang dibalas itu mohon maaf karena memang jarang pegang hp admin ya bosku karena sibuk dengan kerjaan oke terima kasih bosku kita bertemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh